Sobat sering terlintas di otak anak sekolah dasar ketika ditanya kamu pengen jadi apa, pasti mereka menjawab ingin jadi polisi atau dokter. Padahal ketika dewasa banyak pilihan profesi yang bisa dipilih. Untuk itulah, kelas inspirasi diadakan serentak pada 29 September agar generasi bangsa Indonesia termotivasi oleh relawan pengajar dari beragam pekerjaan. Beginilah suasana kelas inspirasi di sekolah dasar negeri Wiyung I Surabaya. Ratusan siswa mulai kelas 4 sampai kelas 6 ini terlihat bersemangat mendengarkan pengenalan dan penjelasan mengenai profesi relawan pengajar dari bidang psikologi. Mereka seakan tertarik untuk mengetahui lebih banyak pekerjaan selain yang diidam-idamkan seperti menjadi polisi dan dokter pada saat dewasa nanti. Ya, kelas inspirasi ini serentak diadakan di Jawa Timur pada 29 September 2014 dengan tujuan berbagi cerita para profesional muda yang rela cuti sehari demi menjadi relawan pengajar untuk menceritakan pekerjaan mereka kepada generasi bangsa Indonesia yang masih duduk di bangku sekolah dasar agar anak-anak ini termotivasi untuk mengejar cita-citanya. Bagi relawan seperti Maulina yang bekerja sebagai dosen, dirinya merasa senang mengikuti kelas inspirasi karena anak sekolah dasar tidak hanya mengenal gunung ketika menggambar padahal Indonesia memiliki beragam kekayaan alam termasuk laut agar mereka dapat menjaga dan mencintai tanah air. Tujuan kelas inspirasi ini adalah untuk mengenalkan profesi kita kepada, menutama pada anak-anak SD yang mereka lebih tahu, mempunyai wawasan lebih tentang profesi-profesi apa saja yang ada saat ini jadi tidak hanya mengenal apa itu dokter, guru, dan lain sebagainya tapi lebih mengenal peneliti itu apa, penyelam itu bagaimana, dan dosen itu apa saja pekerjaannya. Nah, sobat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan namun ingin menjadi pengajar, tak ada salahnya menjadi relawan kelas inspirasi untuk mencerdaskan anak bangsa demi menuju Indonesia lebih baik Norman Edogawa melaporkan dari Surabaya Indah